Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan yang ada di kolom-kolom komentar Nah kebetulan pertanyaannya kan banyak ya Ini mulai masuk dari kemarin sebelum Indonesia Open Sampai ke Januari ini Jadi sudah hampir satu bulan itu saya tidak jawab pertanyaan Karena kemarin kan kita berangkat ke Indonesia Open Jadi ketika berangkat ke Indonesia Open itu kan harus ngurusin lah ya anak-anak ini Jadi ya saya waktunya tidak sempat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya Dan banyak ya itu pertanyaan yang mungkin ada Kalau kemarin saya hitung itu mungkin ada sekitar 40-50 pertanyaan Tapi saya mungkin akan jawab aja yang mana yang menurut saya penting Dan terutama itu satu juga kemarin saya lihat ada yang belum subscribe Nah belum subscribe jadi saya lihat di handphone saya ada Tapi di komputer tidak ada Jadi saya tinggalin gitu loh ya Karena apa Kalau saya sudah kasih tahu sebelumnya Kalau mau bertanya benar-benar mau bertanya subscribe dulu Karena apa Supaya saya bisa lihat di komputer gitu loh ya Contoh banyak yang itu kalau di handphone itu kayak user-user-user atau ada namanya Tapi ketika di komputer itu keluarnya cuma user apa aja gitu loh Dan kadang ada yang ketinggalan gitu ya Jadi kalau mau benar mau bertanya ya subscribe dulu gitu loh Supaya saya bisa ketahuan menjawabnya itu Apa namanya bisa ketahuan komentarnya itu gitu loh ya Nah oke Berikutnya langsung kita pertanyaan yang pertama ini Saya nggak lama-lama ya ini ada Saya pilih lebih kurang ada 15 pertanyaan sampai 16 pertanyaan ya Selamat malam coach perkenalkan saya Ali dari Makassar Ingin menyanyakan apakah segi usia mempengaruhi cepat tidak penguasaan dalam hal teknik berenang Usia sekarang Usia saya sekarang 36 tahun dan baru mulai belajar berenang Dan saya agak minder akan hal tersebut Mohon petunjuk dari coach terima kasih sebelumnya Nah kalau umur 36 tahun baru mau mulai belajar berenang Tidak telat pak ya Jadi dari segi usia itu penguasaannya mempengaruhi cepat mungkin iya Karena ketika kita belajar sesuatu di usia yang mungkin udah 30an atau 40an Mungkin kita agak sedikit pelan Tapi yang perlu diketahui adalah Kalau udah umur 30an itu belajar sesuatu itu serius gitu loh Jadi ketika dalam hal teknik berenang ini mungkin pembelajarannya agak pelan Tapi ketika bapak udah umur 36 tahun ini menerima sesuatu itu lebih mau belajar gitu loh Lebih fokus gitu loh daripada anak-anak kecil yang umur 17-16 tahun Karena mereka kan masih ah saya masih panjang Saya nggak perlu terlalu fokus sekali gitu ya Tapi kalau udah umur 36 tahun kan udah fokus gitu Jadi otomatis bapak lebih belajarnya lebih mau gitu loh Willing to do gitu daripada anak-anak yang kecil-kecil gitu ya Jadi tetap pembelajarannya mungkin agak pelan sedikit Karena kita tidak terbiasa dengan gerakan tersebut Karena otot-otot kita juga perlu penguasaan ya Nah tapi 36 tahun baru mulai belajar berenang tidak telat Itu bisa aja ya Jadi Saya sarankan untuk langsung mulai belajar berenang Tekniknya diperhatikan Drillnya boleh dikerjakan ya Dan nggak usah Karena kan nggak untuk perlombaan Jadi nggak usah mesti harus sampai teknik yang sebenar-benar mungkin ya Berenang aja dulu Berenang ya pelan-pelan diperbaiki tekniknya gitu ya Menurut saya itu Nah pertanyaan kedua Coach mohon maaf mau tanya Masih agak bingung ini Eh itu maksudnya gimana ya Yang 5 tambah 1, 4 tambah 2, 3 tambah 3, 2 tambah 4, 1 tambah 5 Sama yang Tiffany itu artinya apa ya Coach Nah ini kan kebetulan programnya yang tanya race pace tuh kemarin ya Nah ini program race pace 30x100 Nah di 30 itu kita bagi 6 kali, 6 kali, 6 kali, 6 kali, 6 kali Jadi kita bagi jadi 6 kali 5 ya 6 kali 5 Tapi kita lihatnya langsung kita jelaskannya ketika ke anak-anak itu 6 kali pertama itu 5 tambah 1 4 tambah 2 Jadi kalau teman-teman lihat itu 3 tambah 3 sama dengan 6 2 tambah 4 sama dengan 6 1 tambah 5 sama dengan 6 Nah yang sebelah kiri ya Kan ada kiri tambah kanan tuh Nah yang sebelah kiri itu semuanya adalah gaya bebas Nah yang sebelah kanan Jadi yang sebelah kiri itu 5, 4, 3, 2, 1 itu semuanya gaya bebas 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya gaya utama gitu loh Nah dan yang gaya utama ini harus ada targetnya gitu loh Nah targetnya itu apa? Misalnya kayak kalau saya Saya tentukan anak-anak di race pace 200 misalnya kan Itu kan sorry Itu kan berenang 100 berarti Saya targetkan anak-anak itu adalah di Contoh nih ya Kan ada 1, 2, 3, 4, 5 itu gaya utama Ya misalnya gaya utama mereka 200 meter adalah 230 berarti kan mereka berenang Sorry katakanlah 220 ya Berarti kan mereka berenang 35, 35, 35, 35 Nah berarti per 100 nya itu Saya targetkan lebih kurang di 110 ya Ataupun saya target 109 jadi minus 1 gitu ya Nah dan itu pada saat pengerjaannya ya Kenapa ada saya tulis Tiffany itu artinya apa? Nah Tiffany itu kan ada anak-anak yang mungkin gak sanggup Nah mereka jadinya jadi 5, 5, 5, 5, 5, 5 Jadi gak 6, 6, 6, 6 lagi tapi 5, 5, 5, 5, 5 Karena apa? Nah ketika seorang anak-anak gak sanggup Kita pasakan juga nanti jadi keteter gitu ya Jadi kalau 5, 5, 5, 5, 5 Itu biasanya kita kerjakan 4 tambah 1 Ya 4 tambah 1 Lalu 3 tambah 2 Lalu habis itu 2 tambah 3 Lalu 1 tambah 4 gitu ya Ataupun nanti yang sampai terakhir itu boleh 0 tambah 5 Misalnya kalau dia kuat Tapi kalau dia gak kuat ya Boleh 5, 5, 5, 5, 5 Jadi cuma 4 ronde gitu ya Itu penyesuaian ya Oke ini pertanyaan berikut Malam coach mau tanya Kalau sudah deket lomba apakah masih boleh latihan fisik? Nah untuk umur anak-anak kecil dan dewasa itu sebenarnya boleh ya Gak ada patokan katakan anak ini gak boleh latihan darat Tapi latihan daratnya itu juga bukan latihan darat yang Meletihkan mereka, melelahkan mereka gitu loh ya Jadi kita hanya katakan course rank Tapi course ranknya mungkin kita akan sesuaikan dengan 15 detik atau 20 detik kerja Ya 40 detik istirahat Jadi kan kita ada recovery nya juga untuk anak-anak ini Tapi tetap aktif Namanya active recovery gitu loh Jadi kita latihan darat itu bukan kita hajar habis-habisan gitu loh Bukan dalam artian latihan darat itu harus hajar habis-habisan Sehingga anak-anak ini kecapean ketika lomba gitu ya Jadi boleh gak boleh ya Dan kalau mau latihan di air ya boleh gak jadi masalah Cuman itu kan cuman variasi Kebetulan kita di hari selasa pagi kita ada latihan fisik ya Kita latihan fisik tetap kita kasih rutinitas anak-anak gitu Ya Cuman ya bukan latihan fisik yang mematikan anak-anak Maksudnya melelahkan anak-anak gitu loh ya Nah Berikut pertanyaannya Makasih kok sudah dijawab pertanyaannya Kalau boleh saya minta tolong di-share macam-macam gerakan DQ Dan dalam pertandingan Soalnya atlet saya pembalikan gaya dada Tangan dua tetap di DQ Terima kasih Nah Oke 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 jadi ini menurut saya pertanyaan yang bagus ya Jadi kalau kita Kalau kita dua tangan gini ya Sampai ya Ini kan pertanyaannya adalah tangan dada Dua tangan ini sampai ya Jadi kalau di aturannya adalah dua tangan sampai Nah Banyak hal kejadian adalah Ketika wasit tidak melihat itu ya Ketika wasit tidak melihat Tangan kita sampai dua tangan di Satu di atas satu di bawah Ya Ini yang sering terjadi Kesalahan Nah Kadang kita memang boleh ya Seperti ini pun boleh Tidak jadi masalah Atau seperti ini pun boleh Dua-dua tangan Ya Tapi yang menjadi permasalahan adalah Jangan juga tangan ini turun terlalu bawah Jangan juga tangan ini sentuh terlalu bawah Ke bawah sini Sehingga apa Wasit tidak kelihatan di dalam air Apakah dia sentuh bersamaan atau tidak gitu loh Ya Jadi ketika Ketika gaya dada ini Usahakan sentuh lurus dulu gitu loh Dua-dua tangan ini disentuh dulu ke dinding gitu loh Baru habis itu satu dipisahkan gitu loh Jangan satunya turun terlalu bawah kesini gitu Akhirnya anak-anak apa Anak-anak itu ketika turun terlalu bawah Biarpun sebersamaan Tapi dari atas kan melihatnya wasit tidak kelihatan tuh Jadi akhirnya apa Bisa aja wasit itu tidak kelihatan Ya langsung dibis gitu loh Karena apa Terlalu jauh gini loh Ya Jadi Dua tangan Tetap aturannya boleh Tapi karena kita tidak punya kamera di bawah air juga kan gitu Kelemahannya kan selalu itu ya Jadi Tetap Dua tangan tuh sentuh ke dinding Dengan kelihatan ke wasit gitu loh Jangan enggak kelihatan ke wasit gitu loh ya Nah itu yang Itu yang jadi ini Dan Kalau gerakan di Q lain adalah Ketika Kita Apa namanya Start gaya punggung ya Start gaya punggung Ini satu tarikan tangan Hanya Apa namanya Kalau kaki gaya kuku Itu Boleh duluan kaki gaya kuku Tapi ketika ini tangan udah tarik Ke belakang Ya ini udah enggak boleh lagi kaki gaya kuku gitu loh Ya Jadi Tarikan tangan Ini telah terakhir Habis itu baru Squeeze Baru naik Boom Nah Jangan calah ya Jangan Pulak nanti Gerakannya Setelah ini Masih kaki gaya kuku panjang gitu loh ya Ya itu mungkin bisa Bisa kena dis gitu loh ya Nah Jadi Beberapa hal Nah jadi beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya Kalau di DQ itu Perlombaan macam-macam DQ itu apa aja ya Kalau gaya dada wajib Pembalikan dan Finish itu harus dua-duanya sentuh ke dinding Tangannya Enggak boleh perpisahan Enggak boleh juga satu tangan Ya Nah Berpisah boleh Tangannya satu di atas satu di bawah boleh Cuman Kalau kelemahannya di Di perlombaan-perlombaan kita Di daerah kan kita tidak banyak Yang namanya underwater camera Kamera di dalam air Sehingga apa Itu yang menjadi kelemahan kita Dan Ketika wasit enggak kelihatan ya Wasit tinggal coret gitu loh ya Oke Berikutnya Pertanyaan kelima Bentar ya Oke Berikut pertanyaan yang kelima Kak Dari penjelasan di video ini Untuk putra dan putri latihannya lebih banyak yang putri ya Misalnya pada usia 9 tahun Putra 2 kali seminggu Putri udah 3 kali seminggu Itu dikarenakan apa ya kak Karena kami belum begitu paham Nah Teman-teman Ini adalah hal yang Dasar Basic ya Ketika anak-anak umur 9 tahun Ya Kalau putra Ya Itu kan masih Jauh dari Akil baliknya Dia ketika putra itu Akil balik itu baru umur 13 tahun Kalau putri Akil balik itu umur 11 tahun ya Jadi Ataupun ada yang telat dikit Yang mungkin diumur 12 tahun Akil baliknya Kalau untuk putri Ya Makanya Putri Pasti lebih cepat Yang namanya Pendewasaan Daripada putra Makanya Putri itu Ketika pembinaan Kita putri itu umur 11 tahun Itu sudah Harus masuk ke program latihan Ya Bukan lagi pengenalan Pengenalan Benang Tapi Udah masuk ke program latihan Udah Udah siap untuk dilatih lah ya Seperti itu Dan teknik-teknik pun udah Semua udah dijelaskan Ketika sebelum itu Umur 10 tahun 9 tahun 8 tahun Nah Tapi kalau untuk putra Itu akil baliknya kan Di 13 tahun Jadi Ketika anak Seorang putra itu Dia sudah Apa namanya Sudah di usia 13 tahun Itulah saatnya Untuk menjalankan program Yang Yang siap untuk Belajar Belajar Untuk tahapan Belajar program Gitu lah ya Nah Itu Itu kenapa Alasannya Dikarenakan apa Gitu ya Nah Karena Seorang putra Akil baliknya itu Lebih pelan Daripada putri Ya Jadi pendewasaannya Maksudnya otot-ototnya Sama Siap Untuk menerima program Atau enggak Nah makanya itulah Yang namanya Long term Atlet development LTAD Jadi itulah yang namanya Pengembangan atlet Jangka panjang Pertanyaan yang ke enam Ijin tanya coach Kalau untuk Renang gaya dada Daya kecepatan Dalam berenang Didapat dari Dorongan telapak kaki Ke arah belakang Atau dari Kekuatan Sapuan kaki Dari arah Luar ke dalam Kaki tetap Harus dari luar Jadi Tarik 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 Kakinya Dibuka Baru dibuang Kayak Kalau teman-teman Tau Apa namanya Pecutan kuda Jadi pecutan kuda Itu kan dari 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 Samping Ininya Pecutnya ya Jadi Pecutan kuda itu Dari samping Set Gini Jadi Tendang Tendang Buka Baru Sapu Keluar Jadi Kalau Pertanyaannya ini Tendangannya Tetap Tetap ke arah belakang Tetap ke arah belakang Tapi di luar Dari luar ini Ke dalam Jadi Kayak pecutan kuda Persis kayak Pecutan kuda Oke Berikut pertanyaan Ketujuh Kak mau tanya Finch yang bagus Untuk latihan Endurance Bebas Kupu Punggung Dada Untuk Anak usia 10 tahun Yang kayak Apa ya Kak Kami kurang Paham Nah Kalau untuk Finch Banyak ya Model-modelnya Sekarang ya Teman-teman Boleh Yang update Ada DMC DMC Elite 1 DMC Elite 2 DMC Elite Max Ada juga Apa namanya Finish Finish ada Z Z2go Terus ada Finish yang Edge Yang kuning Nah itu banyak banget Sekarang Teman-teman tinggal cari online aja Nggak jadi masalah Nah itu Kalau dulu kan Finch kita kan Paling finch pendek Sama finch panjang Tanpa ada teknologi terlalu banyak Yang finch Kadang ada yang panjang Malah dipotong ya Nah Kalau itu Zaman dulu Kalau sekarang kan Udah ada yang finch Yang memang Dirancang khusus untuk Apa namanya Teknologi lah ya Kita katakan Nah dirancang khusus untuk Supaya anak-anak ini Lebih nyaman Pakainya ya Nah itu ya Jadi Mana aja Itu ya Boleh Boleh dicari Sekarang banyak online ya Kayak misalnya Ada di Indoswinger Ada di Abeswim Ada di Mana-mana lah ya Coba aja cari ya Nah Di sini ada yang bertanya Ya Mengenai program juga ini Maaf kok saya kurang paham Cara bacanya Nah Kalau untuk program ini Ya Gaya ganti ini ya Kebetulan yang ditanya adalah Set gaya ganti Nah 36 x 75 Setiap 1 20 Nah Yang pertama Bebas kupu punggung Yang kedua Punggung dada bebas Yang ketiga Bebas Eh dada Bebas kupu Yang keempat Bebas kupu punggung Nah Itu gantinya per 25 Jadi 25 kupu 25 punggung 25 dada Nah Setiap kali 25 ketiga Itu harus kenceng gitu loh ya Harus kuat lah ya 90 persen Nah Jadi kemarin itu Saya buat ada 36 x 75 Ya Nah Dan Teman-teman ketika bertanya itu juga Kalau bisa Pastikan Di mana kurang pahamnya Jadi saya bisa jelaskan Di bagian mana Ininya Ya Nah Kalau ini kan secara gamblang Kan semuanya gitu ya Teman-teman tanya saya Saya jelaskan program ini 36 x 75 Itu aerobik Ya Aerobik set Nah Di sini Saya ada post ya Kemarin itu Anak-anak yang umur 8 tahun 9 tahun ya Itu kan saya ajak Ke Indonesia Open Kemarin ya Jadi ada 4 anak Yang saya ajak Ke Indonesia Open Nah Anak-anak ini Saya tidak berharap Juara Ingat ya Teman-teman Saya tidak berharap juara Nah Makanya saya langsung post Saya alasannya kenapa Saya tanya Nah Di sini ada yang jawab Cari pengalaman untuk menghadapi event Nah ini benar ya Nah Ini juga sama ya Keluar di sini Kayak user-user gitu Saya tidak tahu ini namanya siapa ya Makanya tolong di subscribe dulu Baru saya bisa tahu Apakah Apa namanya Kadang saya di komputer itu Saya tidak kelihatan ya Nah Jadi Alasannya kenapa Untuk benar-benar Anak-anak ini ngelihat gitu loh Saya ini Maunya kemana gitu loh Jadi Anak umur 8 tahun 9 tahun Kita tidak usah Ngepaksain mereka Untuk jadi juara gitu loh Kita kasih lihat dulu Apakah mereka cocok Apa tidak gitu loh Kalau mereka Mau sendiri Itu akan jauh lebih bagus Daripada Kita Paksa mereka Jadi seorang atlet Yang bisa Menghasilkan Mendali gitu loh Ya Jadi anak-anak itu harus punya Tujuan sendiri Dan mereka melihat sendiri Observasi sendiri Melihat Merasakan Lalu mereka Turun lomba di situ Kalah di situ Ya tidak jadi masalah Tapi pengalaman yang paling penting Ya Nah Disini ada yang pertanyaan lagi Salam 4 Gaya Coach Mohon dibagi ilmunya Tentang teknik pernafasan Bernafas Pada semua gaya Apakah hanya sekedar Hirup dan hembus saja Atau Trik teknik lain Berapa banyak yang Dihembus Dan berapa banyak Yang dihirup Terima kasih sebelumnya Saya sudah pernah Jawab Ini pertanyaan Mungkin Kalau di 2-3 tahun lalu Itu udah banyak Yang saya jawab Ya di hampir Video-video yang ada Saya jelaskan Mengenai pernafasan Teknik pernafasan ini Harus diambil Dari mulut Buangnya dari hidung Semua gaya sama Mau kupu Punggung Dada bebas sama Nah Ketika ngambil Harus 100% Semua diambil Ketika buang Harus 100% Dibuang dari hidung juga Jangan ketika mau ngambil nafas Itu masih ada sisa Katakanlah Setengah dari nafas Yang sebelumnya Masih kamu simpen Terus kamu mau ambil nafas Buang nafas Yang ada apa Kamu punya paru-paru Dan kamu punya perut Jadi bingung Tangki oksigennya Mau masuk apa Mau keluar Gitu loh Jadi Jangan bingungkan Organ Organ badan Kamu sendiri Gitu loh ya Jadi Kamu harus tahu Kenal juga sama badan Kamu sendiri Ketika kamu masuk Masuk semua Ketika kamu buang Kamu buang semua Oke Nah pertanyaan berikut adalah Nih ya Saya cepat ya Karena banyak pertanyaan ini Supaya kejawab semuanya Oke Coach Tiap renang Selalu keluar ingus Apakah itu normal Hilang Muncul lagi Apakah ada tips Buat itu Thanks coach Atas ilmunya Nah Kalau ingus itu Bapak Ibu Pelatih Itu tetap Ada Ketika kita latihan Berenang Itulah namanya Berenang itu bagusnya Kenapa Karena kita bisa Keluarin Ingus Kita bisa Keluarin Apa namanya Jajat yang Tidak perlu Kita simpan Di dalam badan Terlalu lama Gitu loh ya Jadi kayak ingus Misalnya Kadang kan Kalau ada demam Ada anak-anak yang Misalnya pilek Atau flu Misalnya minum obat Flu Itu kan kadang Kita bisa lihat Mereka ingusnya Keluar Kuning Ketika Berenang Mereka malah Bisa keluarin Semua Nah Itulah Gunanya Berenang Nah Itulah Fungsinya Salah satu Untuk kesehatan Kita juga Jadi Berenang ini Bukan hanya Oke Katakan menjadi Juara Tapi untuk Banyak anak-anak Yang katakan Flu Pilek Atau apa Karena Berenang Dia jadi sembuh Banyak Banyak sekali Jadi Ada orang tua Yang tujuannya Supaya anak-anak Ini tetap Sehat Ya itu Ya Kenapa Alasannya Oke Berikutnya Pertanyaan yang ke Ini mungkin Udah 12 ya Nah Duduknya Kayaknya Lebih santai Coach Lagi Santai lagi Coach Biar Ngobrolnya Enak Nah Ini yang kemarin Saya ngobrol sama Triadi ya Teman-teman Udah pada nonton Belum semua Video-video yang ada Dama Triadi ini Bagus ya Menurut saya ya Dan Triadi ini adalah Pemegang rekor Yang Banyak ya Jadi bukan hanya Pemegang rekor 1-2 Ya Banyak Itu dia pegang rekor Rekor nasional ya Jadi teman-teman Silahkan nonton ya Nah Karena kemarin Posisinya Saya tidak Langsung menggunakan Podcast ya Podcast-podcast lagi Langsung aja Di tempat Jadi ya kita Posisi duduknya ya Seperti itu ya Alakadarnya lah ya Nah Tapi ya karena kita Sudah kenal satu sama lain Ya sudah Gak apa-apa ya Oke Nah berikutnya adalah Ini Ini agak panjang ya Nah Saya akan bacakan Coach anak renang saya Rata-rata Kau 4, Kau 5, Kau 6 Berarti Umur 11 tahun ke bawah ya Latihan kami di desa Hanya ada Fasilitas kolam 20 x 14 Manjangnya Jadi program endurance saya Terasa kurang maksimal Sehingga Saya terapkan Seperti latihan Fast 20 meter Sekali berapa repetisi Atau 40 x Berapa repetisi Apakah efektif coach Tapi Trial anak-anak Turun di event-event Fun Swimming Bahkan Ada kaum 4 putra Meraih perenang terbaik Hampir 7 nomor Yang diikuti Juara 1 semua Beberapa Juga masuk 10 besar Saya pakai inspirasi Dari kisah latihan Michael Andrew Dengan Metode USRPT Gimana coach Kami dari wilayah Toro Gerombongan Gerombongan Jawa Tengah Mohon pencerahan Pencerahan ya coach Saya selalu Menyimak Materinya Dari Youtube Nah Terima kasih banyak pak Udah Udah Nyimak Nah Lalu Salam juga buat teman-teman Yang ada di Toro Gerogoman Nah Gak masalah Ya Kalaupun Bapak mau buat Kan itu Panjang kolam 20 meter Ya Bapak buat aja 100 meter Misalnya 100 meter Karikan Katakanlah 20 20 kali Gitu lah Nah Gak mau jadi masalah Gitu loh Ya Jadi 20 kali 100 meter Jadi 5 kali Dia bolak-balik Habis itu ya Balik lagi Nah Kalau untuk anak-anak kecil kan Dia tidak terlalu masalah 11 tahun ke bawah kan Harusnya masih Dia malah dapat Lebih banyak pembalikan Ya Tapi ya Kalau Misalnya ketemu kolam panjang Ya saya sarankan Kalau bisa ya Masukin ke kolam panjang Ya Itu berikutnya adalah Selamat pagi kak Untuk meningkatkan kecepatan Yang efektif Untuk anak-anak Dengan cara apa ya Apakah latihan Sprint terus Atau dengan latihan Aerobic Speed Dan race pace Nah Atau bagaimana kak Atau hanya endurance Atau Dengan latihan Endurance Aerobic Nah Kalau anak-anak yang Latihan Katakan anak umur 7 tahun 8 tahun 9 tahun Ya mereka Boleh Drill Drill itu termasuk aerobik juga Ya Lalu habis itu Kick Ya Kick yang dikuatkan Lalu habis itu Mereka fokus di Teknik berenang Dan Boleh juga dikasih Contoh 8x25 1 kupu 1 punggung 1 dada 1 bebas Tetap dibuka 4 gaya Nah Berikutnya adalah Kalau misalnya Dia udah 11 tahun ke atas Ya masukin aja Yang namanya Boleh aerobic Overload Boleh juga Aerobic Speed race pace Nah Berikutnya pertanyaan Yang terakhir ini Descending Descending itu Maksudnya gimana ya Descending itu Turun Jadi misalnya Kalau teman-teman Buat program itu 8x50 Misalnya Nah Descending itu Turun Jadi 8x50 6x50 4x50 2x50 Itu turun Namanya Descending Sama interval juga gitu Kalau interval turun Namanya Descending Oke Mungkin itu aja Video kali ini Banyak juga Pertanyaan-pertanyaan Mohon maaf Teman-teman yang Saya gak sempet jawab Pertanyaan yang lain Tapi saya Mohon teman-teman Subscribe dulu Supaya saya bisa Lihat pertanyaannya Di kolom komentar saya Kadang ada yang Gak muncul Itu aja Saya Brian Howard Jangan lupa Berikan kritik dan saran Di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya See you in the next video Bye 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 Bye